Hai teman-teman, video ini khusus buat kamu yang baru mau mulai melukis menggunakan cat akrilik. Video ini cocok untuk pemula, termasuk kalian yang masih sekolah SD, SMP, SMA, atau siapapun yang baru tertarik untuk belajar melukis. Di video kali ini, kita akan membahas tentang apa itu cat akrilik, perlengkapan melukis apa aja yang perlu kita punya di awal, dan kira-kira bakal ngabisin anggaran berapa duit. Biar sama-sama paham, simak terus videonya. Sebelumnya, perkenalkan saya Wansugi, channel ini membahas seputar seni visual. Kalau kamu suka dengan topik ini, gak ada salahnya untuk klik tombol subscribe. Mari kita mulai dengan apa itu cat akrilik. Cat akrilik adalah jenis cat berbasis air, yang terbuat dari pigment warna dan polimer akrilik sebagai pengikatnya. Kelebihan sekaligus kekurangan dari cat ini adalah durasi pengeringan yang cepat. Banyak orang menyukai cat yang cepat kering ketika melukis. Tapi di kondisi atau kebutuhan tertentu, cat yang mudah kering bisa mempersulit kita ketika melukis. Dalam hal ini, ideal atau tidaknya cat ini tergantung sama kebutuhan kita masing-masing. Menariknya, cat akrilik bisa digunakan dengan berbagai teknik. Bisa menggunakan goresan tipis seperti cat air, atau menggunakan goresan tebal menyerupai cat minyak. Ini membuka banyak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai teknik dalam melukis. Selain itu, cat yang berjenis akrilik ini sangat serba guna. Sering digunakan untuk keperluan berbagai industri, seperti industri tekstil, otomotif, dan masih banyak lagi. Kayaknya segitu aja ya penjelasan saya mengenai gambaran umum tentang cat akrilik. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai perlengkapan apa aja yang perlu kita persiapkan untuk di awal-awal belajar melukis. Catatan, segala perlengkapan yang saya ajukan di sini sama sekali bukan endorsement atau tidak disponsori merek tertentu, murni berdasarkan pengalaman pribadi. Kriteria utama dari semua perlengkapan ini adalah kualitasnya layak untuk eksplorasi. Harganya tidak terlalu tinggi, dan bukan sekali pakai atau bahan-bahan ini untuk proses belajar yang cukup panjang. Yang pertama, tentu saja cat akrilik. Ada banyak merek yang kita bisa temukan di pasar Indonesia. Jika kamu ingin saya mereview merek tertentu, silahkan tulis di kolom komentar. Untuk video tutorial melukis di episode-episode mendatang, saya akan menggunakan merek ini, Tesla Paints. Merk ini adalah produk lokal Indonesia, dan beberapa bulan lalu saya pernah menggunakannya. Berdasarkan pengalaman pribadi, saya rasa cat ini cocok untuk studi atau belajar melukis. Sekarang kita masuk ke warna-warna yang diperlukan. Ada 6 warna primer, ya mungkin ada yang berpikir bukannya warna primer itu cuma 3 ya, bukan 6. Ada merah, kuning, dan biru. Dalam pemahaman tradisional memang benar demikian, namun teori warna telah berkembang dan saat ini warna primer ternyata lebih kompleks ya. Untuk pembahasan lebih detail tentang warna ini, saya akan bahas di video berikutnya. Mohon bersabar, kali ini kita fokus dulu sama perlengkapan dasarnya. Warna yang perlu kita persiapkan dari awal itu, 6 warna primer, 2 warna tonalitas, 2 warna coklat. Jadi setidaknya di awal ini kita memerlukan 10 varian warna. Untuk volumenya saya sarankan 125 ml, kecuali putih atau titanium white sebanyak 250 ml karena akan lebih sering digunakan. Untuk semua cat ini menghabiskan biaya sekitar Rp340.000. Semua cat ini berdasarkan pengalaman pribadi ya, cukup untuk mendukung proses belajar melukis di media permukaan kurang lebih A3 atau 30x40 cm sebanyak 8 hingga 15 lukisan. Atau mungkin bisa lebih, ini bisa tergantung ketebalan cat yang sering digunakan. Selanjutnya, acrylic medium. Acrylic medium ini ada banyak jenisnya ya. Untuk di awal ini kita bisa gunakan pouring medium. Fungsi utamanya adalah sebagai pengencer cat. Banyak yang beranggapan kita masih bisa menggunakan air untuk mengencerkan cat. Emang bisa, tapi perlu diingat bahwa penggunaan air sebagai pengencer bisa mengurangi kualitas warna catnya. Untuk di awal ini cukup menggunakan pouring medium sekitar 50 ml. Merknya Amadeo. Harganya Rp20.000. Berikutnya, media permukaan. Ada banyak jenis media permukaan untuk melukis, yang paling umum adalah kertas dan kanvas. Karena ini adalah tahap belajar, saya memilih untuk menggunakan kertas. Kriteria utama kertas yang akan digunakan, ketebalan minimal 300 GSM. Kamu bisa pilih kertas sesuai keinginan kamu, atau mengikuti merek kertas yang saya pilih. Berdasarkan pencarian dan percobaan saya menggunakan berbagai kertas. Kualitasnya ada di tengah, harganya juga tidak terlalu mahal. Merknya Georgian, ukurannya A3, atau ini mirip dengan 30x40 cm. Ada 20 lembar, harganya Rp70.000. Selanjutnya, beras atau kuas. Jenis kuas itu ada banyak banget ya, untuk tahap awal ini setidaknya kita punya 2 jenis kuas dengan berbagai ukuran yang berbeda. Yaitu flat atau rata, dan round atau bulat. Kamu bisa cari dan pilih kuas kamu sendiri, atau bisa gunakan kuas yang saya rekomendasikan ini. Merknya ini susah disebutin, Deller Raume. Bahannya sintetik, minimal pilih set yang 5 varian. Terdiri dari 3 kuas flat, ukuran 4, 6, dan 10. 2 kuas bulat, ukuran 1 dan 2. Ini cukup untuk di awal-awal proses. Kalau kamu pilih varian yang lebih banyak, itu lebih bagus. Kuas ini 1 set harganya Rp60.000. Peralatan berikutnya, yaitu pisau palet. Berfungsi sebagai alat untuk mencampur warna. Bisa juga digunakan langsung untuk melukis layaknya kuas. Kriteria utama pisau palet ini adalah kelenturannya. Kalau pisau paletnya kaku, akan sulit untuk digunakan. Setidaknya kita punya 1 ya. Saya rekomendasikan pisau palet ini. Merknya Vitek, ukurannya tidak terlalu besar. Harganya Rp20.000. Berikutnya, palet cat. Fungsi palet cat adalah untuk tempat mencampur warna. Saya sarankan menggunakan permukaan yang berbahan melamin. Bahan ini mudah dibersihkan setelah digunakan. Ukurannya sesuaikan aja sama keinginan kamu. Misalnya yang ini, papan melamin ukuran 20x40 cm. Harganya cuma Rp8.000-an aja. Berikutnya, ada papan untuk alas. Ini berfungsi sebagai penopang kertas atau lembaran kanvas. Ukurannya bisa kamu sesuaikan. Bisa memilih papan yang pas banget sama kertasnya. Atau sedikit lebih lebar. Saya sarankan menggunakan papan ini. HMR Board. Karena tahan air, jadi lebih awet gitu. Misalnya ukurannya 30x40 cm. Ketebalannya 6 mm. Harganya Rp12.000-an. Selanjutnya, kita membutuhkan easel. Atau biasanya disebut stand lukis. Karena dalam tahap belajar, sebaiknya gunakan easel yang tidak terlalu besar. Yang penting cukup untuk diletakkan di meja kamu. Walaupun kamu bisa langsung meletakkan kertas di atas meja, layaknya sedang menulis atau menggambar, melukis menggunakan easel akan memberikan pengalaman yang berbeda. Dan memungkinkan kamu beradaptasi ketika akan melukis pada permukaan yang lebih lebar. Contohnya easel ini masih muat untuk lukisan berukuran 40 cm. Harganya cukup terjangkau, sekitar Rp28.000. Yang terakhir adalah lap dan tempat air. Fungsinya adalah untuk membersihkan kuas. Ini nggak perlu saya masukin di daftar belanja ya. Kamu bisa gunakan peralatan yang ada di rumah. Oke, mari kita rangkum semua hal yang perlu dipersiapkan untuk mulai melukis. Menghabiskan anggaran sebesar Rp550.000an. Ingat ya, harga ini bisa berbeda tergantung pada peralatan yang kamu pilih sendiri. Bisa jadi lebih murah atau lebih mahal. Semua daftar belanja ini saya siapkan dalam format dokumen. Ring Google Drive-nya ada di deskripsi, tinggal download aja. Sengaja saya buat supaya kamu bisa edit-edit sendiri daftar belanjanya, biar bisa disesuaikan dengan keinginan kamu. Oke, semoga video ini membantu. Like kalau kamu suka. Tonton juga video yang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya.